Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ryo di channel Kofotografer Ya, bagi kamu yang baru-baru penonton ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow instagram kami di atkofotografer Oke guys, seperti ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengatur white balance di Sony R72 Ya, seperti biasa kita harus nyalakan dulu ya guys, kameranya, ini adalah tombol on off nya, oke kelihatan ya guys Oke, sekarang kita akan masuk ke menunya, pencet menunya di sebelah sini guys, ini menu, di klik, pengaturan yang pertama ini yang gambarnya kamera Kemudian kamu geser ke bawah dan cari yang ada di poin keempat ya, folder keempat ini Nah, ini ada white balance, tinggal white balance nya, kamu klik, oke ini ya, kamu klik Nah, disini ada AWB ya, jadi auto white balance, ada daylight, kemudian ada shade, kemudian ada cloudy dan incense design Nah, ini ada flow range nya ya, ada cool white, day white dan daylight nya Nah, biasanya dia ada tambahan juga underwater auto guys, nah ini seperti kayak di dalam air Nah, biasanya untuk manual auto white balance itu kita mengatur temperatur ya, tempatnya di dengan kelvin Nah, ini kelvin nya ada di 5300, bagaimana kita mengaturnya, nah ini kamu geser ke kanan Nah, nanti akan ada menunya, ada tanda panah atas bawah Nah, ini bisa kamu geser, semakin rendah color temperaturnya, dia menjadi biru guys Ya, seperti ini ya, oke kelihatan Nah, semakin tinggi dia akan ke arah kuning Dan yang paling tinggi dia ada di angka 9900 Yang paling bawah dia ada di 2500 Jika sudah, jika sudah, tinggal kamu pencet di oke saja Nah, dia akan menjadi aturan matte balance nya menjadi manual Oke, jika kamu punya juga pengaturan sendiri, kamu bisa menyimpan dengan custom 1, custom 2, dan custom 3 Jadi, kamu tinggal setting, misalkan ya, ketika kamu ingin dengan agak kebiru-biruan, kamu bisa setting di 4500, 3200, jadi kamu tinggal klik custom 1 Dan isi 2, custom 2 bisa kamu isi dengan yang ke arah kuning, bisa di arah 6000 atau 5500, dan sebagainya Begitu juga di custom 3 Oke guys, jika kamu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Kita akan diskusi lebih selanjut Kofotografer adalah foto informasi tentang dunia fotografi, tutorial, unboxing, review produk, dan memajukan fotografer di Indonesia Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk info tentang fotografer di Indonesia Saya Riu, sampai jumpa lagi di video kofotografer lainnya See ya!